Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, majulah IJB TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barakatul menghormati ya. Kita masih melanjutkan bahasan mengenai doa Allahumma adhir ala ahli lelkuburis surur. Minggu lalu, malam Jumat yang lalu, malam Jumat 18, bulan Ramadan yang lalu, kita telah membahas betapa beratnya perjalanan setelah kematian. Pertama, mengenai tajah sumul a'mal. Maka barang siapa melakukan kebaikan sebesar zarah, maka ia akan melihatnya. Dan barang siapa melakukan keburukan sebesar zarah, maka ia akan melihatnya. Jadi, amal-amal yang kita lakukan ini di alam lain nanti akan memiliki bentuk fisik. akan terlihat, akan bisa dirasakan hasilnya. Bahkan amal yang sebesar zarah, yang seberat atom, yang sangat kecil pun, baik itu kebaikan atau keburukan, kita akan melihatnya. Bagaimana mimpi Syahid Ahmad Khomeini ketika bertemu dengan Imam Khomeini, sepeninggal Imam Khomeini, bagaimana keadaanmu, Wahai Abah, Wahai Bapak, Imam Khomeini mengatakan di sini, dia mengizalkan dengan tangan atau dengan jarinya, mengangkat tangan atau mengangkat jari saja, diperhitungkan, akan dilihat dampaknya. Jadi, semesta itu adalah cermin. Seluruh kehidupan itu adalah cermin. Kita melakukan apapun, kakekatnya akan tercerminkan pada diri kita sendiri, akan berdampak pada diri kita sendiri. Dan, perjalanan ke alam berikutnya, yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita, para ahli kubur ini, benar-benar, merupakan suatu perjalanan yang tidak ada jalan kembalinya. Ya Allah, masukkanlah ke dalam. para ahli kubur, kebahagiaan, yang seluas-luasnya, dari sisimu, dihakim Muhammadin, wa'ali Muhammad. Al-Fatihah, tasbih kuha salawat. Pada malam Jumat di akhir malam Jumat bulan Ramadan ini, mudah-mudahan pula, kita tidak lupa untuk mengirimkan setekah dan doa, khusus untuk orang-orang yang kita sayangi, dan kita cintai, lebih khusus lagi kedua orang tua kita, baik yang masih ada, terutama pula yang sudah meninggalkan kita. Suka handai tolan kita, para guru kita, terkhusus pada Allah, Ya Rahim, Huma, Usha Jalal, dan Ibu Iskartimi. Saya Sekaf Al-Jufri, Saya Pesekaf, Saya Pusin Al-Hafsi, Saya Prusdialaitus, dan seluruh guru-guru kita yang lain, yang telah meninggalkan kita, maupun teman-teman, Kang Peben, Pak Muhammad Pemi Warjana, Pak Pemi Kurniawan, dan seluruh teman-teman kita yang lain. Mudah-mudahan pula diluaskan kuburnya, dengan kiriman setegah dan doa kita, Al-Fatihah Tasbih Kuhas Salawat. Selanjutkan bahasan minggu lalu, proses kematian itu, menurut saya, Toba-tobai, adalah digambarkan, dalam Al-Fatihah Tasbih Kuhas Salawat. Waflah Minha Adalaleh tentang ini. Maka kami singkapkan, tutup matamu, sehingga penglihatanmu, pada hari ini sangat tajam. Shadakallahul Adil. Jadi, sebetulnya, Raja Sumulah Amal, atau bentuk amal-amal kita itu sudah ada, sepanjang kita hidup ini sudah ada. Tapi, karena hijab yang menutupi mata batin kita, kita tidak bisa melihatnya. Nah, setelah mati, hijab itu akan dibuka oleh Allah. Jadi, dalam proses kematian ini terjadi peningkatan drastis kemampuan jiwa melihat yang goib setelah kematian. Dan, kita menjadi orang-orang yang telah mati dan sangat mungkin kita juga nanti akan menjadi terkejut dan kaget melihat Raja Sumulah Amal atau bentuk jasmaniah dari anal-anal kita sendiri. Melihat akibat-akibat hakiki yang muncul dalam bentuk fisik dari perbuatan kita sendiri, dari amal-amal kita. Menurut saya, Toba-toba'i, sekiranya di Al-Quran itu hanya ada ayat ini, itu sudah mencukupi. Ini pernah dikisahkan oleh Al-Yarham tentang pentingnya ayat ini. Kembali kita membahas sedikit surat Al-Mu'minun ayat 99 A'udzubillahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Atta idha ja'a akhadahumul maut kola robi irje'un atau kola robi irje'un hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, ia berkata Wahai Tuhanku kembalikanlah aku maksudnya kembalikanlah ke dunia La'ali akmalu solehan fima taroktu agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan fima taroktu disini menarik ada kata-kata fima taroktu di surat Al-Mu'minun ayat 100 Kedua ayat ini menggambarkan keadaan yang sangat menyakitkan ketika seseorang yang membenci kematian diambang kematian diambang kematian tabir itu akan disingkatkan jadi mulai akibat buruk atau perwujudan jasmania dari amal-amal kita itu akan disingkatkan dan tabir itu sejatinya lebih tipis dari kertas saat ini tabir antara kita dan kematian menurut saya itu lebih tipis dari kertas kenapa kita bahkan tidak tahu bahwa mungkin esok itu kita sudah tidak ada sangat sering kejadian sangat sering kita dengar bahwa seseorang malam harinya baik-baik saja jam 3 pagi ternyata sudah dipanggil oleh Allah atau seseorang setelah ngobrol dengan santai dengan orang lain ketika pulang dari kunjungan tersebut misalnya bisa jadi dia mengalami keselakaan atau tiba-tiba dia sakit masuk emergency dan langsung meninggal salah seorang teman saya waktu itu dia berumur 37 tahun masih sangat muda dia mengantar anaknya sakit ke dokter ketika dokter memeriksa dia malah dokter bilang kamu bahaya kamu harus langsung ke rumah sakit dan dia langsung ke rumah sakit sejam kemudian meninggal padahal tadinya dia yang mengantar anaknya yang sakit jadi jarak antara kita dan alam lain itu sebetulnya sangat tipis jarak antara keadaan kita hidup dan keadaan mati itu sebetulnya sangat tipis kalau mengambil istilah dari fisika kuantum sebetulnya kehidupan kita itu adalah superposisi antara hidup dan mati sekaligus jadi hidup kita saat ini real kita hidup tapi kalau kita tanya hidup kita satu jam lagi itu adalah superposisi antara hidup dan mati probability hidup adalah kira-kira setengah probability mati adalah setengah nah diambang kematian tabir disingkapkan maka mereka melihat nasib mengerikan yang menunggu mereka dibalik tabir itu jadi tabirnya mulai disingkapkan jadi mereka mulai melihat nah orang-orang yang dituliskan dalam surat Al-Mu'minun ini yang ketakutan terhadap apa yang mereka lihat mereka akan menyadari kehidupan penuh egoisme dan penyembahan diri yang telah mereka jalani mungkin-mungkin saja yang mengalami ini kita juga ya mereka akan menyadari kewajiban kewajiban yang mereka lalaikan ya hatta hatta idha jaha ahadda humul maut kola robir jeun hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka ia berkata ya Tuhanku kembalikan aku lali akmalu solehan fima tarabtu agar aku berbuat amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan dalam pembahasan dalam tafsir nurul quran alamah kamal fakih imani fima tarabtu ini memiliki makna khusus jadi ada makna yang lebih luas ada makna khusus fima dalam apa-apa tarabtu yang telah aku tinggalkan ini memiliki makna khusus harta benda yang ditinggalkan sebagai warisan jadi berdasarkan makna khusus ini betapa banyak orang yang akan meninggal itu ketakutan dan minta kembali untuk dia lebih banyak bisa membelanjakan harbanya di tempat yang diritoi oleh Allah tidak hanya untuk memperkuat ego atau tidak juga dia membelanjakan hartanya seolah-olah untuk sotakoh padahal untuk menaikkan citra di depan masyarakat dan komunitas tapi membelanjakan hartanya di tempat yang Allah kendaki atau Allah ridhoi Allah masyarakat yang yang dicontohkan dengan susah payah oleh A'imah alaih mus'alam oleh Nabi salallahu alaih was'alam dan keluarga yang suci salallahu alaihi mereka yang terdepan dalam memberi contoh melanjakkan harta menginfakkan harta di tempat yang diri oleh Allah sampai sebagian dari mereka dalam riwayat membawa karung sendiri bagi-bagi banan di malam hari bahkan bagian cerita mengatakan itu tidak dikenali oleh orang-orang yang diberinya itu dan seterusnya dan sebagian dari mereka sampai ada bekas di punggungnya ketika syahid ada bekas karena membawa barang yang disetegahkannya sering membawa barang yang disetegahkannya oleh Allah Muhammad wa'ali Muhammad Imam Zafar As-Saudid Salatul Assalamuala Alaih menjelaskan bahwa orang yang tidak membayar sedikitpun dari kewajiban zakatnya bukanlah orang huriman bukan pula seorang muslim dan kata-kata Allah Ta'ala kata-kata Allah subhanahu wa'ata'ala adalah Tuhan ku kirimkanlah aku kembali agar aku bisa mengerjakan kebajikan dalam apa yang telah ku tinggalkan robir je'un la'ali akmalu solihan di mata laku ini saya bacakan dari tafsin Nurul Quran Terjemahan Al-Hudda untuk ketepatan harfiahnya silahkan dilihat di misalnya diambil Al-Kafil Tawabul A'mal dan Malah Yasur Fakih ya ini merujuk pada Nur Sakolen ciri 3 halaman 553 jadi itu dalam makna khusus dari Fima Karabuh Allah Masoleh Allah Saidinan Muhammad Wa Ali Saidinan Muhammad Apalagi kita yang menjadi ahli waris dari orang-orang yang telah meninggalkan kita mewarisi harta mereka apalagi mewarisi telah dididik mereka misalnya orang tua kita sehingga kita mampu mencari nafkah maka salah satu yang paling utama yang kita kirimkan pada malam Jumat seperti ini dan bila mungkin lebih sering lagi adalah sedekah dan doa itu adalah makna khusus dari Fima Tarak Perkenaan dengan ini saya ingin mengutip dari Risa Nul Hikmah J2 halaman 748 ini diambil dari Al-Kafi 84 gadis ke-6 Al-Kafi just 4 halaman 3 gadis ke-6 kita busakah di Al-Kafi kalau di Risa Nul Hikmah ini bab as-sodakoh panjang Nabi salallahu lewat alih diriwayatkan persabda arbul kiamah narum bumi hari kiamat itu adalah api makhola zilal mu'min kecuali naungan seorang mu'min pa'ina sodakotahu busiluhu karena sesungguhnya sedekah akan menaunginya jadi demikian dasar apa yang akan terjadi pada dasarnya bajas sumul akmal dari seorang manusia itu adalah api salah satu perwujudan amal dari manusia pada umumnya itu api kecuali seorang mu'min kenapa bisa kajasumul akmalnya tidak menjadi api yang merupakan perkecualianku karena sodakohnya karena sedekahnya selama masih memiliki karta yang bisa disetekahkan maka kita perlu selalu mengingat-ingat bahwa ini yang bisa melindungi seluruh diri dan tubuh kita lahir batin dari kiamat nanti atau seluruh tubuh kita di hari kiamat nanti dari dari api yaitu sodakoh bagi yang berkesulitan dalam harta kita ikuti sabda kanjeng nabi jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan seputir kurma jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedeku air menyetegahkan sedeku air ya betul-betul tidak punya sama sekali ya lakukanlah kebaikan kepada orang lain berbanyak berkhidmat pada orang lain dan itu juga kalau kita berdoa di malam-malam Ramadan ini Allahumma adkin ala ahlil kuburi suruh minggu lalu sudah kita tampilkan gambar teman-teman yang sudah mendalui kita orang-orang yang kita sayangi untuk mengingatkan kita kalau kita menyayangi mereka kirimkanlah doa bagi mereka Allahumma adkin lalai ahlil kuburi suruh dan agar dikabulkan sedapat mungkin kita mengirimkan pahala sedekah khusus bagi mereka sendiri berorang apapun terjamaah Allahumma sholay Allah Muhammad wa'ali Muhammad wa'ajil faru jahu nah kemudian makna yang lebih luas ini fima tarogtu ini adalah semua amal kebajikan yang dilalekkan seseorang jadi orang yang ini yang mau pindah alam ini dia minta dikembalikan Allah supaya bisa melakukan hal-hal yang tadinya mereka balekan mungkin kita sudah merasa melakukan sholat puasa tapi dalam sholat itu mungkin banyak yang kita lalaikan banyak yang tidak kita tunaikan dengan baik kata Ayatullah Panahiyon itu sangat sulit melakukan sholat dua rokaat dengan benar sehingga boleh dikata orang yang bisa melakukan sholat dua rokaat betul-betul benar itu pasti selamat pasti bisa masuk surga tapi itu sulit sekali dan nanti ketika kita sampai di ujung kehidupan kita ini ya akan ditampakkan semua yang kita lalaikan ketidaksempurnaan puasa yang kita lalaikan atau pembayaran hutan yang kita tunda-tunda bahkan sampai meninggal pun ternyata belum terlunasi apalagi kalau merupakan hal-hal yang wajib yang kita lalaikan atau lalai untuk menahan diri dari hal-hal yang haram na'udubillah minjari bermasuk diantara yang mungkin sering bisa kita lalaikan adalah berkhidmat dan berbuat sebaik mungkin untuk keluarga kita untuk orang tua kita untuk anak kita untuk pasangan hidup kita untuk tetangga kita ya Allah ampunilah kami bagaimana jawaban Allah terhadap permohonan ini di surat Al-Mu'minun S100 jawabannya kala sekali-kali tidak sekali-kali tidak kala sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang di ucapkannya saja jadi kurang lebih itu adalah permohonan yang tidak punya hakikat tidak punya realitas dan tidak akan pernah memiliki realitas jika mereka dikembalikan lagi ke dunia mereka pasti akan tetap berperilaku seperti sebelumnya hal ini sesuai dengan pemahaman bahwa kematian itu terjadi karena hakikat kematian itu jiwa seseorang itu sudah mengalami harokatul jawariah atau gerakan substansial gerakan hakiki secara maksimal mati itu terjadi ketika jiwa itu mencapai intensitas tertingginya di dunia demikian menurut penjelasan Ula Sotro kalau dia terus di dunia dia tidak bisa terus menyempurna maka dia harus pindah alam jadi tidak ada jalan untuk kembali jadi dia tidak bisa bertransformasi lagi terus selama ada dalam tabir alam materi jadi jiwa itu membutuhkan menyeberang ke alam imateri itu seperti ketika orang meninggal suatu-suatu seperti air jatuh tidak bisa kembali lagi mengalir menuju ke sungai ini jiwa menyempurna menuju ke alam tinggi dan penyeberangan ini adalah almaut jadi kematian itu adalah gerakan jiwa menyempurna menuju Tuhan menuju wayatul waya Tuhan rintan nafas atau jiwa sudah sedemikian kuatnya sehingga materi tubuh itu jasmani seseorang ini menjadi kepompong bagi jiwa jiwanya mau keluar seperti kupu-kupu seperti ulat yang kemudian jadi kupu-kupu maaf ya jiwanya akan keluar dari kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu jiwa secara alamiah meninggalkan jasmaninya dan meneruskan gerakannya menuju kesempurnaannya kemungkinannya dia bisa menjadi tubuh spiritual yang indah atau bisa sebaliknya menjadi teman-teman setan jadi ada jiwa yang menyempurna menjadi tubuh spiritual yang indah ada manusia yang ketika meninggal itu kejahatannya sempurna dan dia menjadi teman-teman setan secara kekina bahkan dalam surat al-a'rafat 175 ketika mengisahkan tentang seorang manusia ini ada jiwa yang mencapai tahap ba'at ba'ahus syaitan menjadi jiwa yang diikuti syaitan nah untuk bilang ini salah satu interpretasinya penjelasannya adalah bal'am bin ba'uro yang merupakan umat nabi musa yang berkata orang yang soleh yang doanya makul tapi dia akhirnya tergelincir sehingga menjadi sangat menyedihkan jadi itu itu adalah sedikit penjelasan tentang surat al-mu'minun ayat surat al-mu'minun ayat 79 dan 100 saya ingin mengutip sedikit dari buku menjemput kematian dari Ustadz Jalan Yaman 79 ini menarik teori eksistensialisme dari Heidegger yang dipinjam sejalan untuk menjelaskan tentang tajasumul akmal tentang perubahnya jati diri kita tidak henti-hentinya jati diri kita berubah sesuai dengan perubahan amal-amal kita kata Ustadz Jalan Alhamdulillah Allah meluaskan kumpul beliau serta bunda Eskartini dan guru-guru kita semua al-fatihah atas biku asal al-awak sambil mengutip kaum eksistensialis kita terlempar dalam dunia ini tanpa kita rencanakan tiba-tiba kita sudah berada di sini kita semua gak ada yang merencanakan hidup di sini tiba-tiba kita sudah berada di sini Edeher menyebutnya dasen sambil dipecah menjadi dasen ada di sana jadi kita tiba-tiba ada di sana maksudnya dalam kehidupan di dunia ini setelah berada di sana kita diberi kebebasan untuk menentukan wujud kita sendiri dengan pecahan baru dasen jadi ini kira-kira perjalanan kehidupan manusia dalam literatur tasawuf mewujudkan jati tira diri kita dengan amal itu disebut sebagai tajah sumul amal jadi kita dasen ada di sini dan kemudian kita diberi kebebasan untuk dasen mau menjadi seperti apa diri kita itu dan ini begitu kita mendekati kematian baca sumul amal perhujudan amal-amal kita sendiri cerminan amal-amal kita sendiri ini mulai akan langsung bisa kita rasakan dan itu merupakan suatu hal yang demikian dasar mengingat demikian berat perjalanan yang sudah dialami dan sedang dialami oleh orang-orang yang kita cintai di para ahli kubur yang kita cintai dan seluruh ahli kubur maka marilah kita sekali lagi berusaha memudahamahkan doa Allahumma adkil al-ahli kubur suruh terkhusus setelah sholat wajib di bulan Ramadan yang mulia ini sembari sembari juga membayangkan betapa beratnya keadaan kita nanti mendoakan seluruh ahli kubur tanpa persyaratan agama apapun dalam doa semua meneparkan rahmat seluas-luasnya kalau dalam pengertian saya itu termasuk mendoakan diri kita juga yang suatu saat nanti menjadi ahli kubur ya kemudian yang kedua endaknya kita berdoa Allahumma adkil al-ahli kubur suruh ini juga menjadikan kita dikrul maut mengingat mati jadi paling tidak sudah dapat lima kali ingat mati di bulan romaton ini dapat ada sholat wajib dan dalam sebuah riwayat dari Rasulullah s.a.w. ini orang yang bisa 20 kali ingat mati dalam sehari semalam itu akan dibangkitkan bersama para syuhada wawm sangat sulit untuk ingat mati 20 kali bagi saya misalnya mungkin bagi para pemirsa itu hal yang mudah tapi sungguh buat saya suatu hal yang berat minimum gak bisa 20 kali beberapa kali sambil mendoakan para ahli kubur semuanya kemudian yang ketiga salah satu titik kunci dalam proses transformasi jiwa semua orang untuk membuat dia itu bisa terlindung dari raja sumul akmal yang menakutkan adalah berlatih sedapat mungkin untuk meninggalkan cinta dunia menyayangi kukoro dan bersedekah dan menatih diri untuk sahok walaupun seperti saya ini rasanya sangat pelik maka saya kita harus mencoba melatih diri saya harus mencoba melatih diri sekecil apapun walaupun dengan sebiji burma itu kita memudawamahkan sedekah sekaligus kita kirimkan selalu ke orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai terkhususkan jangk nabi salallahu alaih dan keluarganya yang suci salatu wassalamu alaihim dan seluruh suriatnya dan seluruh kamu minat muslimin muslimat dan para nabi para wali para wasi para sidikin solehin suada terkhusus juga suada karbala dan seluruh guru-guru yang kita cintai handai tolan kita ayah ibu kita dan semua orang yang kita sayangi melaluinya mudah-mudahan perjalanan kita perjalanan yang dialami oleh para ahli kuburni menjadi lebih mudah khususnya orang-orang yang kita sayangi pulak perjalanan kita sendiri mohon doa terkhusus dari para hadirin menjelang akhir bulan Ramadan ini akhir bulan yang hari-harinya adalah hari raya bagi para walinya kami mohon dimaafkan lahir dan batin dan mohon selalu didoakan dalam doa-doa terkhususnya kemudahan kemudahan al-fakir dan kita semua keluar dari bulan ini keluar dari malam ini esok pagi tanpa ada kotoran pihak Muhammad wa'ali Muhammad dan dengan rahmat Allah saja al-fatihah tasbikullah salamat barilah kita tutup majlis yang sangat mulia ini dengan mengirimkan sebaik-baik pahala dari majlis ini kepada seluruh orang yang kita cintai yang telah kita sebutkan tadi labiullah Muhammad salallahu alaihi wasalam dan keluarganya yang suci dan meluhurnya dan para nabi para wali para sidikin para ulama al-muklesin al-muklesin bi-muhammadin wa'ali ta'hirin para buruk kita terkhusus Allah ya rahmat ma'u sajalal beserta bunda mudah-mudahan Allah meluaskan bukuru mereka berdua Habibna Husin Al-Habsi Habibna Skabal Juhri Habibna Kaya Skaf Habibna Rusdi Al-Laidrus dan buruk-buruk kita yang lain juga pada kedua orang tua kita masing-masing baik yang telah mendahului kita maupun yang masih ada bersama kita juga andai tolan kita orang-orang yang kita sayangi dan seluruh pecinta Nabi dan keluarganya salam walaikum mudah-mudahan melewati wajlis ini juga yang sakit disembuhkan Allah yang berhutang ditunekkan hutangnya oleh Allah yang kesulitan dipermudah kesulitannya oleh Allah dan kita semua diberi taufik untuk taat dan selantiasa bersalawat dan bertambah kecintaan kita kepada kandang Nabi salallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci salam Allah di muhammadan al-wasilata wa syarafa wa darajat al-kabirah Allahumma inni amantubi muhammadin walam arah wala takhrimni yaumal kiamati rukyata warsukni sohbata watawafani alamil latih waskini min khawdi masruban rawiyan sa'ihwan hanian inna ka'ala kuli syaing qadir Allahumma inni amantubi muhammadin walam arah farif nifil jinani wajah Allahumma parlih ruha muhammadin hani takhiyatan kasih rotan wassalamah Allahumma ala ahlil kuburi surur Allahumma ni kula fakir Allahumma sybiq kula jaiq Allahumma sybiq kula uryan Allahumma didainak kula madin Allahumma farid sankuli makhruf Allahumma ruta kula warib Allahumma fukha kula asir Allahumma aslih kula pasid min umur muslimin Allahumma sybiq kula marid Allahumma sudda fakran nabi hinat Allahumma gwayir su'ah minal fakar innaka ala kuli sya'i qadir rabbana bolam na fursana fa'ilam takbir lana batarham na allanakun lana minal khasiri la ila ila antas wanaka inni kuntu minas solini rabbana hablana minas wajina wazhuryatina murata ayun wajalna lil mutakina imamah rabbana adhina fitunya sanah wa fil-akhirat ya sanah wa kina ashaban nar wa fa'al bimah luh allahum marsukna syafa'at al-hussein yaum al-wurud wa sabit lana kota masjid kin inda kam al-hussein wa ashab al-hussein alladina badal umu haja abduna al-hussein al-hussein amin ya rabbal al-alamin al-fatihah tasbih wa salawat Allahum wa salih alam wama taufiki illa billah al-hita wa kaltu wa ilahi unib wassalamualaikum warahmatullahi bata rokatus